Pemirsa kasus suap SKK Migas dengan terdakwa Rudy Rubian Dini mulai menyeret keterlibatan politisi. Salah satunya adalah Ketua Komisi 7 DPR Sutan Batugana. Sutan menantang agar tuduhan tersebut dibuktikan di pengadilan. Ketua Komisi 7 DPR yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Batugana diduga terseret dalam pusaran kasus suap SKK Migas. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum dengan terdakwa mantan kepala SKK Migas Rudy Rubian Dini, Sutan disebut menerima dana 200 ribu dolar Amerika Serikat. Uang tersebut diberikan Rudy Rubian Dini melalui anggota fraksi Partai Demokrat Tri Yulianto. Sutan Batugana langsung membantah tuduhan tersebut. Sutan mengaku sudah memberikan bantahan dan kini menunggu hasil pengadilan. Sudah saya klarifikasi semua. Tinggal nanti pengadilan yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tunggu saja. Kenapa harus kita pening-pening? Bantahan, Sutan, dan dakwaan jaksa memang sebaiknya dibuktikan dalam pengadilan agar siapa saja yang terlibat dalam kasus suap SKK Migas dapat diketahui. Tim Liputan RCTI melaporkan. Tim Liputan RCTI melaporkan.